Menyeret Jokowi ke penjara dan mengadiri dirinya bersama seluruh dinasti politiknya Buat Pak Amin, Bapak udah terlihat lelah Pak Halo-halo Bos Bapak Amin Rais CS Tuntut Gibran batal jadi Presiden Republik Indonesia Netizen langsung berkommentar seperti ini Yuk kita simak videonya Menyeret Jokowi ke penjara dan mengadiri dirinya bersama seluruh dinasti politiknya Di hadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum Agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya Setiap kejahatan ada sanksi hukumnya Dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia Keempat Sejumlah kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi Dodo Termasuk tetapi tidak terbatas pada Kasus ijazah palsu Jokowi Kasus kebohongan mobil SMK Kasus pembantian Kilometer 50 Kasus terahgedi Kanjuruan Kasus terahgedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019 Kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rembang Kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di PIK 2 Kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim Kasus perampasan hak buruh melalui undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Kasus pembungkaman HTI dan FBI Kasus penisahan agama Kasus tuduhan terorisme pada ulama dan aktivis Kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah Kasus pecah belah umat Islam Kasus pecah belah parpol Dan perampasan kedaulatan partai politik Dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya Harus dibawa ke proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum Kelima Kasus dugaan izazah palsu Gibran dan usia Gibran Yang belum genap matuh tahun Menjadikan Gibran Rakyat Buming Raka Tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia Karena itu segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI Untuk melakukan sidang istimewa Dengan agenda memakzulkan Gibran Rakyat Buming Raka Dari jabatannya sebagai wakil presiden Sekaligus memilih dan menetapkan wakil pres penggantinya Kenam Kasus dugaan korupsi Gibran dan Gaisang Yang telah dilaporkan Ubitilah Badrun di KPK Juga kasus dugaan korupsi Bobina Sution dan istrinya Kahyang Pada kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera Timur Juga harus diusut tuntas dan menjebloskan seluruh dinasi politik Jokowi ke penjara Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 21 September tahun 2024 Takbir Mereka Oke pos ya Inilah komentar dari para netizen Serta memberikan responnya terhadap Bapak Amin Rais CS ini Saya berharap seperti Pak Amin Rais ini Ditegur oleh Bapak Prabowo Agar mereka tidak melakukan aksi-aksi seperti ini lagi Aksi seperti ini guys Dapat menimbulkan kerancuan Dikat tidak tamayan Seperti itu guys Yuk kita simak videonya Agenda memaksudkan Gibran dan Gakumeng Raka Dari jabatannya sebagai kepresiden Bapak Amin Rais Endegeng Bapak Amin Rais berpidatu Bapak Amin Rais berpidatu Dia bilang dia mau mengajak seluruh rakyat Indonesia Tanggal 20 Oktober adalah Waktu yang tepat untuk mengadiri Jokowi dan dinastinya Yang dimaksud Pak Amin Rais adalah Dia mau mengadili Membawa menyeret Pak Jokowi ke pengadilan Beserta Gibran, Kaisang, Bobi menantu Pak Jokowi dan Kahyang Setelah keluarga Pak Amin Berdasarkan apa Bapak mau mengadili Pak Jokowi Dan anak-anaknya serta menantunya Bapak selalu mencari kesalahan Pak Jokowi dan anak-anaknya Bapak tak punya bukti yang konkret Yang valid untuk menyeret Pak Jokowi dan anak-anaknya Dan menantunya ke pengadilan Itu makanya selalu Bapak cari selah Apa yang bisa membawa Pak Jokowi bisa diadili Ternyata tak ada Pak Jokowi itu murni, bersih Dia bekerja hanya untuk memajukan negara Republik Indonesia Dan untuk kepentingan Yang di sebelah Bapak itu selalu berteriak ingin menjadikan negara Republik Indonesia ini Sebagai negara kilafah Dan sebelahnya lagi Ya Bapak tua itu Yang selalu menggaungkan masalah hijajan palsu Bapak Jokowi Bapak selalu bilang Adalah kasus hijajan palsu Ijajan palsu sudah basi Pak Ya Terus Bapak yang satu lagi Ini kasus yang paling penting Bapak bilang Ini adalah kasus pembungkaman HTE dan EPI Wow Berarti selama ini Pak Amin Rais Ya Bekerja sama dengan HTE dan EPI Untuk memakzulkan Bapak Jokowi Dan sekarang Ingin membawa Pak Jokowi ke pengadilan Karena Pak Jokowi sudah membuka HTE dan EPI Pak Amin Alhamdulillah Anies tidak menang Jadi capres Kalau tidak HTE dan EPI akan berkibar kembali Di negara Republik Indonesia Ya Habis itu Anda memakzulkan Gibran Raka Buming Raka Sebagai wakil presiden Dengan alasan hijajan palsu Dan satu lagi Kenapa belakangan ini muncul Akun Fufufafa Yang selalu kalian goreng ya Semua pembenci Pak Jokowi Menggoreng masalah Fufufafa Dari pidato Anda Saya pribadi Paham kenapa Fufufafa ini Dimunculkan tiba-tiba Karena Anda ingin Memakzulkan Gibran Raka Buming Raka Sebagai wakil presiden Dan Fufufafa ini Muncul secara Bukan muncul secara Tiba-tiba Sama kayak dulu Waktu pemilihan Pemilihan presiden Di 2024 ini Tiba-tiba Kalian munculkan Dirty vote Untuk apa Sama Ya untuk memakjulkan Gibran Kalau dulu Untuk memenangkan Anies Baswedan Jadi berhentilah Kalian menggoreng Masalah Fufufafa ini Karena Fufufafa ini Kalian sendiri Yang menciptakan Ya Buat Pak Amin Pak Bapak udah terlihat Lelah Ya istirahatlah Di luar banyak angin Pak Takutnya Bapak masuk angin Bapak juga udah ngakil Ya Sebelum Bapak dipanggil Ada baiknya Bapak buat kebaikan Untuk negara Republik Indonesia ini Biar rakyat Indonesia ini Mengenang Bapak Sebagai orang yang baik Bukan Bukan sebagai Provokator Pemecah Belah rakyat Ya Yang selalu mengiring Opini masyarakat Untuk membenci Pemimpinnya Berhentilah Pak Cobalah bermain Sama anak Cucu Istri Sudahi Semua ini Apa keuntungan Yang Bapak dapat Yang ada dosa Bapak tambah banyak Ya Pak Buat seluruh Indonesia Ya yang mencintai Bapak Jokowi Teruskanlah Perjuangan Kita semua ini Untuk mengawal Pak Jokowi Sampai selesai Masa jabatannya Dan untuk Mengawal Pelantikan Bapak Prabowo Dan Gibran Raka Buming Raka Tujuan mereka ini Semua Untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Wakil Presiden Karena mereka Masih berpikir Biasanya Bapak Prabowo Bisa Menjadi teman Sama mereka Berteman Sama mereka Seperti Di 2019 Pak Amin Bapak Prabowo Bukan Prabowo Yang di 2019 Yang lalu Bapak Prabowo Sekarang Sudah bercampur Dengan orang-orang Baik Orang-orang Yang memikirkan Kemajuan negara Republik Indonesia ini Dan memakmurkan Rakyat Indonesia ini Ya Bersyukur Bapak Prabowo Mendapat Teman-teman Yang baik Di 2019 Bapak Prabowo Salah Memilih teman Makanya Allah tidak Mengizinkan Bapak Prabowo Untuk naik Menjadi Presiden Di tahun 2019 Waktu Pak Prabowo Sudah bergabung Dengan orang-orang Baik Maka Allah Mentakdirkan dia Untuk menjadi Pemimpin Nomor satu Di negara Republik Indonesia ini Ya Buat Pak Amin Beserta Gengnya Isra Raka Di luar banyak Amin Pak Jokowi Sosok yang sederhana Dan dia Gak pernah Kayak dengerin Orang-orang Yang hujat dia Guys Karena emang Ya Percuma juga Gitu loh Sedangkan Tuhan aja Ada yang benci Ada yang gak suka Apalagi kita Yang manusia biasa Tapi kadang Gue suka sedih guys Gak tau Kalau misalnya Kayak Orang itu Menghina Pak Jokowi Gitu loh Gak tau sih gue Kalian pernah ngerasa Kayak gitu gak sih Apalagi ini demokrasi ya Orang itu bisa Menyampaikan pendapat Apapun itu Walaupun dengan Kata-kata kotor Gitu Tapi beliau Dia gak pernah Ngebales Kayak sama sekali Gak pernah Ribet dan Orang yang Menghina-hina dia Dia juga tetep kayak Udah diem aja gitu Dia emang kerja aja Terserah orang Pandangannya gimana Kok bisa Pak Jokowi Kayak gitu ya Hebat banget Kalau zaman dulu Kalian udah hilang loh Jokowi Plonga-plongo Jokowi krempeng Jokowi boneka Setelah Pak Jokowi Menunjukkan siapa dirinya Kalian teriak-triak Merasa tersolimi Pak Jokowi gak ngapa-ngapain Serba salah Pak Jokowi Gak ikut-ikutan Kalian Salahkan Pak Jokowi Katakanlah Dinasti Woy Pemilihan presiden Kemarin kan dipilih rakyat Bukan ditentukan Oleh Pak Jokowi Masih nyalain Pak Jokowi Tapi di video kali ini Aku mau mengatakan Bahwa Pak Jokowi Presiden terbaik Yang pernah dimiliki oleh Indonesia Dari awal jabatan Sampai di akhir jabatan Selalu Dipenuhi dengan Ujatan Cacian Makian Bahkan fitnah Tapi yang membuat salut Adalah Pak Jokowi Tidak pernah Membalas itu semua Tidak pernah Memikirkan itu semua Tapi terlebih Pak Jokowi Menunjukkan hasil Kerja nyatanya Dengan ketulusan Membangun Indonesia Mungkin saat ini Kita belum Merasakan Secara sepenuhnya Tapi Saya yakin Di 2045 Indonesia akan menuju Indonesia emas Indonesia maju Pak Jokowi Sekali lagi Sebagai rakyat Indonesia Saya Memucapkan Terima kasih Atas pengabdian Bapak Atas ketulusan Bapak Dalam membangun Indonesia Mohon maaf Apabila ada rakyat Yang memang kurang sehat Yang kurang berpendidikan Yang selalu Mencemo'o Mencaci maki Bapak Intinya Sehat selalu Bapak We love you Budi Aris Tianti berharap Presiden Jokowi Dodo Jadi bagian One Team Press Prabowo Gibran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini keadaan negara Memang makin parah Jadi Bener kan Yang dari awal itu Memang Yang gila Kekuasaan Jokowi Gak akan bakal terima Kalau Prabowo Sendiri yang memegang Negeri ini Jadi dari awal Dewan Pertimbangan Agung itu Sudah direncanakan Rencana-rencana busuk Dari awal Tiga periode Kemudian ditolak Tiga periode Iya kan Ini memang Udah makin parah aja Jadi Jokowi ini Sangat ketakutan Membiadab Sangat ketakutan Ya posisinya itu Karena memang Keadaan negara ini Kalau Prabowo Dilantik nanti Akan terbongkar Akan terbongkar Semuanya Makanya Kenapa Grombolan Mulyono ini Termasuk Ya dulu kan Menteri apa ini Kominfo ini pernah bilang Di Pilpres 2019 Eh 2024 Kemarin Kalau Mereka kalah Mereka akan dipenjara Jadi ketakutan mereka Sampai segitunya Sampai segala cara digunakan Untuk tetap berkuasa Di istana Jadi rakyat Apakah masih harus Diam Seperti ini Konstitusi Diacak-acak Dengan mereka Mereka hanya ingin Tetap kekuasaan Itu langgeng Kan itu Jadi tolonglah Simak itu video tadi Yang saya setit itu Tujuannya apa Jadi Jokowi itu gak rela Mulyono itu gak rela Kalau dia gak Duduk Di dalam istana Karena rencana-rencana Busuk mereka itu Gak akan berjalan Setelah Prabowo Dilantik Jadilah upaya-upaya Busuk mereka Agar tetap berkuasa Kita dari Masa Pak Soekarno Pak Harto Gak ada Watimpres Seperti itu Penasehat Ini alasannya Karena masih muda Ya masih muda Apa alasannya Untuk menjadi Watimpres Kalau gak untuk Hanya keberlanjutan Kepentingan Penguasa yang lama Ini kan Ya Allah Jadi rakyat Kayak gini Hanya-hanya diam Hanya menikmati Apa yang dinikmati Sekarang ini Coba Kebobrokan Penguasa Sekarang partai Politik semua Udah bergabung Di dalam istana Jadi Mana lagi Yang ingin Ibaratnya Membela rakyat Itu mana lagi Gak ada Semua demi kekuasaan Udah bergabung Jadi satu Elit politik Partai-partai Udah bergabung Jadi satu Hanya untuk Berbagi mereka Sumber daya alam Kita ini Dikuasain mereka Rakyat Rakyat itu Terserah Astagfirullahaladzim Jadi rakyat Akan diam aja Seperti ini Nikmatilah Kita nikmatin Kalau sempet Rencana Apa ini Undang-undang ini Disahkan DPR Karena DPR Udah pasti disahkan Karena udah bergabung Di istana Kalau rakyat diam Maka selesai Selesai negara kita ini Kita lihat sekarang Miris Salam waras Gini guys Amin Rais Desa Prabowo Segera Pecat Gibran Dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia Ketua Majelis Surya Partai Umat Amin Rais Meminta Presiden Kedelapan RI Prabowo Subianto Segera Memecat Wakil Presiden Gibran Amin Bahkan Memberi Waktu Tiga Bulan Untuk Prabowo Segera Melakukannya Hal ini Disampaikan Amin Rais Dalam Sambutan Dalam Acara Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi Selama Gibran Masih Nongkrong Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Sampai Kapanpun Tidak Tidak Akan Pernah Mendapatkan Keberkahan Kata Bapak Amin Rais Dan Segera Untuk Dibatalkan Gibran Menjadi Wakil Presiden Itu Katanya Tidak Kata Tidak